Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam nama Bapak dan Putera dan Rohku Kudus Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuhan Rohku Kudus bersama kamu Dan bersama kamu Selamat menikmati Kita semua hadir Diundang oleh keluarga Tentunya Untuk menerbakan Saudari, istri Kakak, kita, si kita Lorenzia Bunda Udo yang telah meninggal Empatuh hari Tiap lalu Selamat menikmati 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 mengatakan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi alam mereka dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak ada lagi tidak akan ada berkabungan atau ratap tanis duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu ia yang duduk di atas tahta itu berkata lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firmanya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar aku adalah Alpha dan Omega yang awal dan akhir orang yang haus akan kuburi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi alahnya dan ia akan menjadi anakku demikianlah sabda Tuhan sabda Tuhan sabda Tuhan sabda Tuhan o Terima kasih. Terima kasih. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana aku pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mengalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Demikianlah syabda Tuhan. Memantau yang saya kasihi bersama keluarga, para imam yang saya kasihi, Bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam untuk kita semua. Mungkin marah saya karena saya terlambat. Ini berumur bilang betul. Hari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Kita sekalian ketika mendoakan orang yang telah meninggal Atau dalam perayaan 40 hari Maupun dalam perayaan apapun yang bersifat kenangan Yang pertama hadir ialah memori Atau sebuah kenangan Atau sebuah ingatan Kita telah pergi Untuk masuk kembali di dalam hati kita Dalam suasana hidup kita Dalam perjalanan hidup kita yang ke depan Karena kita tidak bisa melihatnya lagi secara fisik Tapi kita menghadirkannya Di dalam sebuah memori Atau sebuah kenangan Karena itu pada malam hari ini Saya coba menghadirkan beberapa memori Kenangan saya pribadi Bersama Mama Clara Yang saya kasihi Kami pertama masuk ke Soe Oh Mama ini ada pacar Dia bilang tidak Ganteng-ganteng begini tidak ada pacar Suatu ketika Pada waktu malam Mama itu bertemu saya Romo saya ada ketemu Lalu bertemu saya dengan Mama Clara Lanjut berikut Dalam peristiwa pernikahan Pemantok mengajak kami sekalian Bersama adik-adik Kami pergi ke Kupang bersama-sama Perayaan perkahwinan Pernikahan kudus waktu itu Di parut di Santu Yosef Lalu kami bersama-sama berdiajar Setelah itu Kita hidup seperti biasa Seperti Bapak Mama yang telah menjalani perkahwinan Memang perkahwinan itu juga Seperti sebuah Jalan yang tidak selamanya lurus Ada juga jalan yang berdikulip Ada juga Jalan-jalan yang berbatu-batu Saya Romo tolong doa kasih saya dulu Kami ada sedikit persoalan Lalu kemudian itu Saya bertemu dengan Om Hanto Dan kami coba menyelesaikan Berjalan lagi Berjalan lagi Sampai Romo adik memberitahu saya Bahwa Mama Clara ini sakit Lalu kemudian Saya coba Bersama Om Hanto Untuk mencari Bagaimana cara penambuhan Saya tidak tahu mengapa Bahwa Kalau selama ini Om Hanto yang menelpon saya Tapi pada suatu malam Tiba-tiba ada Sebuah suara Dan Walaupun saya belum menyimpan nomor Saya langsung mengatakan Ini Mama Clara Mama Clara Mama Clara mengatakan Benar Saya sekarang di rumah sakit Siloah Romo bisa pergi ke rumah sakit Untuk bisa Mendampingi Om Hanto Karena Om Hanto ada sakit Dan ini butuh Orang yang untuk Menandatangannya Ikut saya dari Kapela Saya lari Langsung ke rumah sakit Dan bersama Romo maaf Karena mengikuti operasinya Om Hanto Saya waktu itu melihat Pada waktu itu ya Bapak Ibu Saya betul merasa sangat sedih Istrinya berada di rumah sakit Om Hanto nya juga berada di rumah sakit Ada satu panggilan yang sangat penting Dan ketika pada akhirnya Ibu Rensi itu menurunkan saya Untuk memberi minyak suci Saya mengetahkan bahwa Saya sementara Misa Jadi Saya bilang Saya baca Pohong maaf Bapak Ibu Saudara-saudari Yang saya lihat Dari keluarga Kecil mereka Perjalanan mereka Mungkin baru Lima atau enam Tapi yang saya temukan Bapak Ibu Secara pribadi Bahwa kedua pasangan ini Mereka selalu Mencari imam mereka Mungkin kita sekalian Mencari siapa Ketika kita masalah Ketika Bapak Mama Saksi Tapi untuk Om Hanto dan Mama Klari Mereka selalu Terusaha mencari imam Menelpon imam Berbicara kepada imam mereka Bapak untuk hal Satu hal Dan untuk Maksud Ini saya baru pertama Beritahu kepada Pomo Afe dan Pomo Ewa Saya beritahu Pertama Rono Bapak saya beritahu Tidak banyak Bapak Ibu Yang setemukan Di dalam pergaulan Saya sehari-hari Orang-orang Yang betul-betul Menceritakan Pengalaman mereka Ketika mereka Berada dalam Sukha-duka Secara jujur Bagi seorang Emang Yang baik Adalah Emang yang Mendengarkan Emangnya Dengan sesama Dan Mendokakan mereka Dengan sepuluh Karena itu Pada kesempatan ini Mendengarkan Firmanku Di dalam Bacaan Janganlah Kelisahan Percayalah Kepadaku Kita memiliki Banyak Kelisahan Di dalam Seperti Um Anto Bagaimana Kita menjalankan Tanpa Seorang Istri Tanpa Seorang Itu Tentu Berbeda Sehari-hari Berjalanan Tiga-hari Tiga-hari Kemarin Um Anto Pergi ke Paroki Bersama Saya Romba Jimmy Dan Romba Ewa Berjalanan Tiga-hari Berjalanan Berharga Ini Mungkin Terima Kita Apalagi Dalam Perusahaan Dunia Yang Begitu Banyak Dari pagi Sampai Malam Sampai Tari Kegelisahan Berjalanan Dia Menyadari Apa Itu Kegelisahan Ditinggalkan Kegelisahan Yang Dia Cinta Apa Itu Kecemasan Apa Itu Ketaknan Dirasat Kegelisahan Karena Tuhan Tidak Ingin Agar Kita Berada Di Dalam Sebuah Situasi Yang Kegelisahan Tanpa Ada Sebuah Jawaban Kalau Kita Tidak Melih Kegelisahan Akhir Di Akhir Sebuah Kegelisahan Kita Bukanlah Orang Telah Membebaskan Mama Kita Yang Terkasih Mama Kelara Dari Penderitaan Jalanku Bukan Jalanya Setinggi Langit Dari Demikianlah Jalanku Menjulang Dari Dari Ini Adalah Sebuah Firman Iman Kita Terkasih Karena Itu Pada Raya 40 Malam Mama Kelara Yang Kita Kasih Menguatkan Dalam Sebuah Keyakinan Iman Bagi Hantuk Warga Bersama Kesetelian Yang Hadir Disini Bahwa Tuhan Mengerikan Kita Mengharapkan Tuhan Menghadirkan Kepada Sukacita Dan Tuhan Lajaran Kebenaran Dan Yang Memerdekatkan Kita Dari Setiap Masa Kecemasan Kepus Masa Doa Umat Saudara Saudari Marilah Kita Berdoa Supaya Dalam Segala Peristiwa Hidup Kita Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Yang Membangkitkan Orang Orang Mati Bagi Saudari Istri Mama Kekasih Kita Lorenzia Rindawodo Yang Hari Ini Genap 40 Hari Meninggal Dunia Karena Pembaptisan Ia Telah Menjadi Anak Allah Semoga Ia Diperkenankan Masuk Ke Rumah Bapak Nya Marilah Kita Mohon Semoga Sesudah Segala Cubaan Di Dunia Ini Saudari Kita Diterima Dalam Kedamaian Dan Kebahagiaan Kerajaan Allah Marilah Kita Mohon Semoga Tuhan Membalas Segala Kebaikannya Dan Menganugerahkan Ganjaran Yang Berlimpah Kepadanya Marilah Kita Mohon Untuk Seluruh Keluarga Secara Khusus Suami Dan Anak Anak Yang Ditinggalkan Semoga Tuhan Menghibur Dan Menguatkan Mereka Semua Marilah Kita Mohon Semoga Kepercayaan Kita Tidak Goncang Karena Cobaan Ini Tetapi Semakin Berakar Dalam Kristus Kebangkitan Dan Kehidupan Kita Marilah Kita Mohon Dalam Ekaristi Kudus Ini Marilah Kita Panjatkan Intensi Intensi Doa-doa Permohonan Pribadi Kita Keluarga Kita Masing-masing Dan Juga Intensi Intensi Yang Dipanjatkan Di Atas Altar Kudus Ini Monistrat Kekal Bagi Jiwa Bapak Laurentius Wodo Bapak Laurentius Susar Saring Bapak Leonardus Wodo Bapak Hingki Hurin Bapak Hingki Pasumain Opa Ignatius Wodo Opa Dominikus Hurin Opa Titus Tun Bonat Opa Antonius Tonit Opa Yotam Naat Oma Katarina Seran Oma Agnes Ani Oma Teodora Baifeto Oma Lucia Wodo Oma Rahayu Mama Adriana Naat Mama Benedikta Petronella Wodo Mama Petronella Parera Mama Ona Hurin Tanta Maria Wenning Kakak Roki Hurin Kakak Yakubus Migu Kakak Martakoi Kakak Agnes Saring Kakak Ansila Migu Kakak Kiri Pau Raja Serta Semua rumpun Keluarga Besar Saring Naat Wodo Hurin Yang Telah Meninggal Dunia Marilah Kita Mohon Bapak Yang Baik Hati Dengarkanlah Dua Kami Yang Penuh Harapan Buatkanlah Kami Dalam Duka Cita Ini Dan Terimalah Kami Juga Dalam Suka Cita Abadi Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Duka Kami Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Kristus. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Yesus Kristus Putra. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurutan jalan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Terima kasih. Kepada, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak, untuk yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. 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 Tuhan selalu bersamamu. Semoga tubuh dan darah Kristus menghantar kita sekalian sampai pada hidup yang kekal. Tuhan selalu bersamamu. Tuhan selalu bersamamu. selamat menikmati 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 selamat menikmati